Berdasarkan Fism at Repertum, penyebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul yang tersebar pada sebagian besar permukaan tubuh yang menimbulkan emoli lemak pada paru-paru. Perdarahan pada alat-alat dalam dan sok. Di samping itu ditemukan pula gambaran peradangan pada jaringan paru-paru dan cabang-cabang saluran nafas. Disertai gambaran kelainan degeneratif pada hati yang secara keseluruhan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh. Yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Ari! Kasus tewasnya Ari Hanggara menyita halayak publik. Media masa kala itu gencar memberitakan tewasnya Ari Hanggara di tangan kedua orang tua biadab ini. Ribuan masa berbondong-bondong melampiaskan kemarahannya kepada Tino dan Santi saat rekonstruksi peristiwa penganiayaan Ari Hanggara di Jalan Haji Maun, Jakarta Selatan pada tanggal 14 November tahun 1984 silam. Begitu tuh caranya melanya pada pisau. Bunuh saja jangan sampai jatuh parban lain. Waktu itu Anda berada di mana? Udah, rejem aja. Gak usah apa ketanya ini itu. Di situ. Begitu besarnya animo masyarakat melihat peristiwa penganiayaan berujung kematian, membuat kasus ini diangkat ke layar lebar dua tahun kemudian. Sutradara garapan Frank Rorim Pandeyi, serta penulis Arswendo Atmowiloto dengan apik mengemas film yang diangkat dari kisah nyata. Ian Cherry Budiono, pemeran Ari Hanggara, sukses membuat mata penonton berkaca-kaca. Kepiawayan aktor Kawakan Deddy Miswar berperan sebagai Tino, ayah kandung dari Ari, sukses membuat penonton geram. Terlebih kejamnya Ibu Tiri diperankan oleh aktris cantik Joyce Erna, seolah film ini terasa semakin nyata. Mari kita lebih jauh lagi, masuk ke dalam alur cerita film penguras air mata ini. Adegan pertama di film ini dimulai, ketika masa yang geram berbondong-bondong menyambangi lokasi rekonstruksi kematian Ari Hanggara di Jalan Haji Maun, Jakarta Selatan. Mahtino, ayah kandung Ari Hanggara, serta Santi, Ibu Tiri Ari, hanya bisa meratapi penyesalannya saat melakukan rekonstruksi. Cacian dan makian warga yang tak terhitung jumlahnya, hampir saja membuat proses rekonstruksi dibatalkan. Beruntung aparat kepolisian dapat mengamankan situasi, hingga proses rekonstruksi berjalan dengan lancar. Skin berpindah saat sidang di pengadilan. Argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum ayah Ari berlangsung alot. Awal muasal kejadian penganiayaan Ari Hanggara diceritakan kembali dalam persidangan. Adegan penyiksaan bermula, ketika Ari memalsukan tanda tangan ibu tirinya pada nilai pelajarannya di sekolah. Usai dipukul sebanyak tujuh kali menggunakan penggaris. Malam yang seharusnya anak sekecil Ari sudah terlelap tidur. Justru ditambah diberi hukuman oleh ayahnya menghadap tembok karena meminta uang untuk membeli pensil yang sudah tidak layak lagi digunakan. Bahkan Ari diancam akan menerima hukuman lebih berat apabila melakukan kesalahan lagi. Adegan berpindah ketika ayah Ari memeriksa isi tasnya, ternyata ditemukan penggaris dan pensil serta uang. Menurut pengakuan Ari, jika uang yang ada di dalam tasnya, hasil mencuri dari dalam tas anak SMA. Kejadian ditemukannya uang di dalam tas Ari terulang kembali. Lagi-lagi untuk meyakinkan orang tuanya, Ari berbohong jika uang tersebut hasil dari mencuri tas milik anak SMA yang tergeletak. Kerasnya didikan Tino terhadap anaknya, salah kaprah. Untuk memuaskan emosi sang ayah. Tamparan berkali-kali dilayangkan ke wajah anak sekecil Ari. Melihat lebam di wajah Ari. Wali kelas Ari akhirnya mengetahui jika Tino yang melakukannya. Setelah itu Tino dipanggil menghadapnya. Dari pertemuan antara wali murid dengan orang tua siswa. Wali kelas akhirnya menyarankan Tino, agar tidak berlebihan mendidik Ari. Skin berpindah saat Ari mengambil sebuah dompet di sudut halaman sekolah. Ari bergegas masuk ke dalam toilet untuk memeriksa dompet tersebut. Setelah dibuka, ternyata berisikan sejumlah uang. Setelah mengembalikan kepada pemiliknya yang ternyata ayah dari kawan sekelasnya yaitu Frankie. Berterima kasih karena sudah menemukan dompetnya. Ayah Frankie memberikan sejumlah uang, meski sudah ditolak, akhirnya Ari menerimanya. Hukuman kembali diterima Ari. Pada malam harinya, saat Santi memeriksa tas Ari. Melihat sejumlah uang dari dalam tasnya. Dianggap beralasan itu-itu saja, membuat kedua orang tua Ari tidak mempercayai. Santi yang geram, ikut ambil bagian menghukum Ari. Ari dibawa ke kamar mandi, menjambatnya serta menyiramnya. Setelah dihukum oleh ibu tirinya, Tino tetap memaksa Ari memberikan pengakuan jika uang tersebut berasal dari mana. Ari tetap pada pendiriannya, jika uang tersebut bukan hasil dari mencuri. Mendengar pengakuan Ari, Tino geram, langsung memukul bertubi-tubi menggunakan gagang sapu serta disuruh berdiri menghadap tembok. Keributan kecil terjadi di dalam kamar mandi antara Ari dengan kakaknya. Ari yang mengakui memulai keributan di dalam kamar mandi. Akhirnya menerima hukuman, diikat tangan dan kakinya serta berdiri menghadap tembok, baru bisa dilepaskan ikatan dari kedua tangan dan kakinya setelah mereka berdua kembali. Tino yang menyuruh Ari membersihkan kamar mandi. Ternyata melihat Ari tidak melakukan perintahnya. Kembali memberikan hukuman berjongkok sebanyak 300 kali. Sehari sebelum Tino akan mengirim Ari ke pondok pesantren, Ari disuruh meminta maaf kepada kedua orang tuanya, agar tidak melakukan kenakalan lagi. Karena terbiasa mendapat hukuman, Ari minta dihukum lagi. Kontan membuat Tino marah, dan menyuruh Ari berjongkok sambil menghitung serta memegang kedua kupingnya menghadap tembok. Tak sampai di situ, pukulan menggunakan batang kayu, berkali-kali menghujam tubuh anak sekecil Ari. Rupanya pertanda jika Ari akan pergi selama-lamanya, terjadi ketika adik dan kakaknya menemui Ari saat tidur di bawah meja, karena menerima hukuman dari ayahnya. Sayang ada Arki ya. Kenapa? Besok kan harus dia mau pergi jauh. Kita berdoa yuk. Mat perpisahan. Yuk. Malam di saat mengambil minum di kulkas karena merasa haus. Ari terkejut melihat Tino keluar dari kamarnya, lantas Tino langsung menyeretnya karena melanggar peraturan tidak boleh meminum air selama di hukum. Dari sinilah kekuatan fisik Ari yang selama berhari-hari di hukum, mulai melemah. Akhirnya Ari terjatuh di bawah meja hingga tak sadarkan diri. Merasa panik, Tino akhirnya membawa Ari ke rumah sakit. Sayang, karena luka dalam ing dideritanya. Akibat dianiaya oleh kedua orang tuanya. Nyawa Ari akhirnya tak tertolong lagi oleh penanganan medis. Ari pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Ari! Wali kelas Ari di sekolah, tak menyangka perlakuan Tino terhadap Ari, berakhir menjadi kematian. Ayah Frankie yang saat itu hadir di rumah sakit, mengungkapkan jika dirinya pernah memberikan uang kepada Ari. Pertengkaran di depan jenazah pun terjadi, kala ibu kandung Ari melihat anak kandungnya sudah tak bernyawa lagi. Ari! Ari! Suasana yang penuh haru akhirnya pecah karena keributan mantan suami istri ini dihadapan jenazah anaknya. Hingga dilerai oleh wali kelas Ari yang saat itu mendatangi rumah sakit, melihat secara langsung anak didiknya terbujur kaku. Jangan tercapai! Jangan diam! Diam semua! Saya tidak setuju disebut pembunuh, bu. Saya tidak membunuhnya. Sudah. Jangan berdalih lagi, Tino. Seribu dalih pun yang Tino kebukakan. Tidak akan mampu untuk menghidupkan Ari kembali. Buat apa kandungan bertengkar dan menangisi kepergian Ari? Buat apa? Tidak akan mampu untuk menghidupkan Ari. Terima kasih telah menonton!